Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Imas Padida Saya dari Pondok Pesantren Al-Quran Al-Amin Pondok Pesantren Al-Quran Al-Amin Beralamat di Kampung Taringgu Biasa Cisaluni, Kecamatan Pada Kembang, Kabupaten Persibulia Saat ini di Pondok Pesantren Al-Quran Al-Amin Sedang menjalankan unit usaha Yaitu di bidang makanan Kategori scale up Yaitu berbagai macam makanan-makanan instan yang terkinian Berbagai varian dari mulai asinan buah, baso instan Cilok, bumbu kacang, abon sapi, cinamorok, pankek durian Dan biset box dan lain sebagainya Perjalanan mengikuti program One Pesantren One Product Yaitu berawal dari informasi online Yang mana saya sangat tertarik mengikuti program One Pesantren One Product Lalu saya meminta izin kepada pihak pesantren Dan Alhamdulillah pihak pesantren sangat merespon dengan baik Dan sangat mendukung dengan mengikuti program One Pesantren One Product Setelah itu saya cek melalui website Lalu saya daftar secara online dan lolos seleksi administrasi Dilanjutkan dengan mengikuti audisi tahap satu Dilanjutkan mengikuti audisi tahap satu di salah satu hotel di kota Tasik Malaya Setelah itu kami dinyatakan lolos dan mendapatkan pendampingan Yaitu oleh pendamping saya yang saat ini hadir di tempat produksi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yulianti Pendamping One Pesantren One Product Provinsi Jawa Barat Yang saat ini Alhamdulillah saya diamanahi mendampingi 11 pesantren di kota Tasik Malaya Yaitu salah satunya pendok pesantren Al-Quran Al-Amin Yang bergerak di bidang makanan kategori scale up Dan Alhamdulillah disini hadir pesertanya Teh Imas Yang saat ini Teh Imas mendapatkan pendampingan Berupa penguatan manajemen usaha Peningkatan kapasitas produk Juga branding produk Selain itu penciptaan keuangan agar lebih baik lagi Setelah mendapatkan pendampingan Dilanjutkan dengan tahap berikutnya Yaitu pelatihan dan magang Yang mana dilaksanakan di pondok pesantren Al-Muhajirin Purwakarta Akan tetapi dikarenakan ada pandeminya nih Jadi dilaksanakannya secara virtual Tiga Kesan selama mengikuti pelatihan dan magang One Pesantren One Product Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Yang dilaksanakan di pondok pesantren Al-Muhajirin Purwakarta Alhamdulillah sangat-sangat bermanfaat Dan sangat-sangat menginspirasi dan memotivasi kami Untuk lebih aktif, inovatif dan lebih maju Dalam perekonomian usaha pesantren Dari mulai produksi yang berkualitas Setelah itu Packing Lalu pemasaran Alhamdulillah banyak sekali manfaatnya yang didapatkan Dari pelatihan dan magang ini Yang dilaksanakan di pondok pesantren Al-Muhajirin Purwakarta Alhamdulillah kami mendapatkan Dan modal dari One Pesantren One Product Yaitu kami membelanjakan Satu laptop yang mana untuk memperluas jaringan Dan untuk memperluas pemasaran secara online Dan Alhamdulillah produk kami sudah Ke tingkat internasional Yaitu diantaranya ke Turki, ke Malaysia Dan ke Arab Saudi Selain itu kami juga membeli Satu unit handphone Yang mana untuk memudahkan Admin kami lebih cepat Merespon para konsumen Selanjutnya kami juga membeli open district Untuk pemagangan Seperti Cina Monrol Produk-produk kami yang terbaru Ada riset juga produk kami yang lama Tapi tetap diniminati Dan produk lainnya Tiga Saat ini saya sedang di tempat Produksi pondok pesantren Al-Quran Al-Amin Yaitu kami sedang memproduksi Berbagai varian makanan Yang mana produk-produk yang kami mengumpulkan itu Dari mulai asinan buah Ada basre Ada baso instan Paket durian Abon sapi Binsum Dan lain sebagainya Terima kasih Terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Ridwan Karnil Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Bukul Dinas Koperasi Jawa Barat UPTDP 3W Jawa Barat Beserta jajarannya Kami telah menerima hadiah Semua termodal Opot Jual 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 Terima kasih.